Intro Kondisi landasan licin pesawat Tariku gagal landing di Paniai, Papua Dinas Kesehatan Kerom harus benahi sistem kesehatan Intro Selamat siang pemirsa, serang sekali kami kembali hadir dalam AINews Papua edisi hari ini Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi AINews Papua Bersama saya Marulian Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya Intro Kita awal informasi yang pertama diduga kondisi landasan yang licin mengakibatkan pesawat Tariku PKRWR gagal landing di Bandara Bayabiru, Kepupaten Paniai, Papua Insiden pesawat Tariku PKRWR gagal landing di Bandara Bayabiru, Kepupaten Paniai, Papua Diduga diakibatkan oleh kondisi landasan yang licin Hal tersebut disampaikan oleh Kabit Humas, Polda, Papua, Kamis kemarin Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 lebih 10.00 waktu Indonesia Timur pada Kamis kemarin Pesawat Tariku PKRWR dari Bandara Udara Dou Atarure, Kabupaten Nabire, Tujuan Bayabiru, Kabupaten Paniai dengan membawa bahan makanan bersama dua penumpang lainnya mengalami insiden gagal landing yang disebabkan akibat kondisi landasan yang licin dimana pada saat melakukan pendaratan cuaca di sekitar Bandara Gerimis Pesawat tersebut membawa ramah dari Bandiri menuju ke Bayabiru Namun ketika menarap tertingin ciri masuk ke semak beluga Semua penumpang dan kru pesawat dalam keadaan siapa latihan Pilot dan co-pilot atau kru Saat ini berada di pos kondisi di Bayabiru Mereka menunggu evakuasi atau penyusutan dari ketika perusahaan Dirinya dalam insiden tersebut tidak terdapat korban jiwa Dan saat ini badan pesawat masih berada di landasan Bandara Bayabiru Dan selanjutnya akan dilakukan proses evakuasi Pesawat akan ditarik oleh warga masyarakat bersama secara manual Ke hanggar pesawat Agar kru maupun penumpang pesawat tersebut pun Kini mendapat pertolongan oleh kepolisian subsektor Bayabiru Fredinu Boba, INews, Jepura melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!